Shalom, salam sejahtera. Renungan Malam Seiman pada malam hari ini berjudul Hidup Tanpa Tuhan. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Roma 1 ayat 25. Ini merupakan ayat inti dari Renungan Malam Seiman pada malam hari ini. Kita pasti membahas Renungan Malam Seiman dalam pasal pertama dari buku Roma. Apa yang terjadi bila seorang hidup tanpa Tuhan? Sama seperti tikus yang hidupnya hanya mencari makanan. Maka tujuan hidup tikus-tikus itu hanyalah untuk makan saja. Demikian pula manusia yang hidup tanpa Tuhan. Kita akan tidak berbeda daripada tikus-tikus tersebut. Dimana kita hidup hanya untuk makan saja dan tidak mau mengenal Tuhan serta tidak mempunyai tujuan hidup yang lain kecuali untuk pemuasan diri saja. Bila kita meninggalkan Tuhan maka kita akan kehilangan standar hidup. Tujuan hidup dan siapa yang kita seharusnya menyembah. Mengapa dikatakan kita kehilangan standar hidup bila kita meninggalkan Tuhan sebab kita tidak dapat membedakan antara mana yang benar dan mana yang salah. Manusia akan buat apa saja dengan hidupnya selama itu menyenangkan dirinya sendiri. Sama dengan apa dikatakan Dostes Sky jikalau Tuhan telah mati dalam kehidupan kita maka segala hal bisa saja dibenarkan. Orang akan merasa benar dalam melakukan kesalahan sekalipun. Mengapa pula dikatakan kita kehilangan tujuan hidup bila meninggalkan Tuhan? Sebab kita akan merasa sangat bijaksana dengan apa yang kita capai. Apakah itu keplesiran, kekayaan, popularitas, pencapaian dalam bidang sport, seks, atau apa saja. Di pemikirannya bahwa untuk tujuan itulah manusia hidup. Mengapa pula dikatakan kita kehilangan ibadah bila meninggalkan Tuhan? Sebab kita lebih melihat akan ciptaan Tuhan daripada pencipta. Bila mana seseorang tidak menyembah Tuhan dan jauh dari Tuhan maka ia membangun pola hidup yang merusak dirinya sendiri. Kehidupan tanpa Tuhan adalah kehidupan tanpa harapan dan merupakan kehidupan yang semata-mata untuk pemuasan diri sendiri saja. Alangkah beruntungnya bila mana kita mengenal Tuhan. Kita mempunyai standar hidup, tujuan hidup, serta menyembah Tuhan yang hidup. Kita bisa hidup untuk memuliakan namanya. Semoga kehidupan kita menunjukkan siapa yang kita sembah dan apa tujuan hidup kita, serta standar hidup yang kita miliki. Ingatlah, Tuhan sungguh mempunyai rencana besar untuk kita masing-masing. Oleh sebab itu, marilah kita hidup bersama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati.